1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 selamat menikmati dan untuk mempersiapkan perencanaan di tahun 2022 baik, tentunya membutuhkan perencanaan yang matang ya Bu harus, harus oke Ibu, kalau boleh nih biar lebih santai gitu lebih akrab, boleh nggak sih Bu kalau saya panggil Ibu dengan sebutan teh gitu boleh banget, biar serasa muda lagi serasa muda banget ya Bu oke, baik teh Wiwi, mohon izin ya Bu nah sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol nih tentang potensi desa yang ada di Teja pengen tahu dulu biografi Tete sebagai kepala desa di sana nih kalau boleh, Tete itu kelahiran tahun berapa? kelahiran tahun 83 tahun 83? tapi mukanya tuh masih muda banget ya Bu makasih seperti anak milenial iya, kita nggak jauh ya kalau dideketin maksudnya oke, kemudian Tete ini lulusan mana kalau boleh tahu? kalau SD-nya dari SD Teja 2 Desa Teja SMP-nya di SMP 1 Negeri Reja Galuk dan SMK-nya SMK Budi Tersenacirbon dan S1-nya saya lulusan di Universitas Majalengka Unma wah, lulusan Universitas Majalengka? iya tahun berapa nih kalau boleh tahu? tahun 2018 2018, berarti 3 tahun yang lalu ya? iya, 3 tahun yang lalu 3 tahun yang lalu kalau boleh tahu mengambil prodi apa di Universitas Majalengka? prodi administrasi negara administrasi negara wah, gimana sih Tete punya kesan-pesan nggak sih? pas kuliah di Unma seperti apa? boleh diceritain? masih, jadi yang namanya kuliah tuh selain kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya yang emang menunjang di karir saya saat ini tentunya serasa lebih muda lagi gitu dan Unma ini sangat luar biasa buat saya gitu oke, berarti 2018, 3 tahun yang lalu itu Tete sudah jadi kepala desa? sudah sudah jadi kepala desa? berarti ketika menjadi kepala desa sekaligus kuliah di Universitas Majalengka? iya oke, berarti apa ya, linier ya? iya oke kemudian sebelum menjadi kepala desa kalau boleh tahu apa ya, profesinya itu seperti apa kesibukannya? ya paling biasa sih kayak ikut berdagang bersama orang tua gitu kan jualan buah-buahan terus saya juga basicnya adalah dari seorang mantan TKW ya mantan TKW ya baik kalau boleh tahu ibu mantan TKW ya? iya nah, setelah TKW di mana? dan setelah TKW, kenapa kok termotivasi menjadi kepala desa? dulu sebenarnya nggak mau ya siapalah yang mau jauh dari keluarga gitu kan pengennya ngelanjutin kuliah gitu cuma karena keadaan ekonomi keluarga yang memang pada saat itu hancur jadi otomatis secara mendadak saya harus mengikuti apa ya harus mengikuti dan memahami keadaan orang tua akhirnya secara mendadak saya harus ke luar negeri setidaknya itu adalah solusi ya untuk membantu perekonomian orang tua saya pada saat itu dan ada kesempatan ke Korea Selatan di bidang formal ya di pabrik untuk saat itu gitu di Korea Selatan? selama 3 tahun selama 3 tahun kemudian pulang ke Majalengka kemudian langsung jadi kepala desa? atau seperti apa? nggak itu saya datang dari Korea tahun 2006 ya berangkat dari Indonesia itu tahun 2003 kalau nggak salah dan pulang 2006 ya sempat nganggur-nganggur juga dan sedikit-sedikit saya ikut juga gabung di yayasan apa ya kasih apa ya kasih apa itu namanya belajar bahasa Korea sedikit-sedikit di lembaga pelatihan gitu ya dulu pernah sih di daerah Bekasi kemudian gimana ceritanya bisa jadi kepala desa? awalnya sih keterpaksaan karena keterpaksaan? kenapa keterpaksaan? karena pertama gimana ya nggak mau lah mengenal politik sebenarnya awalnya ya terus keduanya baru menikah karena pada saat itu saya berusia 26 tahun 26 tahun dan baru nikah gitu lagi enak-enaknya honeymoon gitu karena pada saat itu baru beberapa minggu kita nikah dan ada pemilihan kepala desa di desa Teja tadinya sih sebagian masyarakat mendukung orang tua ya orang tua bapak lah cuma karena mungkin peseratannya tidak lengkap akhirnya yaudah lah nggak anaknya eh nggak bapaknya kita dukung anaknya saja nih saya nggak mau sempat nggak mau gitu kan tapi ya takdir berkata lain akhirnya mau dan apa yang membuat Teteh mau nih menjadi untuk maju menjadi kepala desa yang tentunya itu kan tidak mudah ya tanggung jawabnya ya pasti tantangan dari masyarakat ya masyarakat desa Teja yang ketika saya berbincang dengan mereka ingin ada perubahan desa Teja ini menjadi desa yang berbeda dari desa-desa yang lain gitu khususnya di Kabupaten Majalengka ini disitu saya merasa tertantang untuk siap menjadi kepala desa jadi motivasinya tuh karena ingin apa ya membuat perubahan ya membuat perubahan ya di desanya wah luar biasa banget nih berarti sekarang ini udah berapa tahun kalau boleh tahu 10 tahun 10 tahun nah di 10 tahun ini pastinya banyak yang terjadi ya dan apa sih yang sudah dibuat perubahan seperti apa ya paling paling di bidang serana-prasarana ya seperti infrastrukturnya gitu alhamdulillah lebih baik lah gitu dan tentunya kita sekarang sedang fokus di pengembangan potensi desa gitu nah pengembangan potensi desa kalau boleh tahu desa Teja ini memiliki potensi apa saja sih desa Teja itu kaya SDM-nya ya sumber daya alamnya khususnya kita sedang menggali potensi di bidang pariwisata dan disana juga ada potensi horticulturanya potensi pariwisata dan horticultura dan tadi yang sudah apa ya dikembangkan selama 10 tahun ini infrastruktur ya tentunya itu sangat menunjang ya untuk pariwisata jelas nah kalau boleh tahu di desa Teja ini apa aja sih pariwisata yang bisa masyarakat nikmati yang sekarang sudah bisa dinikmati oleh pengunjung diantaranya Curug Tonjong disana ada panorama alam ya tidak jauh dari sentuhan air karena kita di pegunungan yang kedua ada Anggur Brazil disana yang sekarang memang sedang apa ya sedang populer dan nanti bisa berkunjung kesana langsung ada pemudanya yang luar biasa ya disana yang mengelolanya masih muda ya Bu ya masih muda masih muda dia sekarang sedang menempuh apa namanya S3 ya S3 nanti bisa bisa didatangkan juga kesini boleh siap ditunggu ya ade Den siap sudah diundang iya kemudian ada apa lagi ada wisata Tanah Bengkok yang sekarang kita sedang kembangkan dengan didanai oleh dana desa itu kita ada beberapa konsep disana yang pertama sekarang kita sedang memulai kolam renang untuk menarik pengunjung dulu sementara nanti tahun depan pengembangannya ada wisata kuliner wisata edukasi dan untuk berselfie di tengah-tengah sawah pokoknya asik lah coba nanti datang kesana yang spot instagramable iya justru itu target kita kesana oke luar biasa banget ternyata potensi pariwisata di desa Teja ini dan tadi ada dari Horticultura juga ada nah gimana dari Horticultura kita desa yang memang berpotensi ya di bidang Horticultura karena banyak para petani yang mengembangkan bibit-bibitannya semacam bibit durian gitu kan terus bibit alpukat pokoknya banyak sekali para petani yang mengembangkan bibit-bibitan dari segala bibit gitu bahkan desa kita juga adalah desa penghasil durian kalau yang mau coba tinggal datang saja di musimnya bisa betik langsung dari paru petani asik kayaknya asik asik banget oke kemudian tadi kita udah tahu potensinya dari pariwisata dan juga Horticultura dan sekarang ini kan lagi pandemi nah dua sektor itu apakah terpengaruh atau bagaimana? jelas terpengaruh banget terpengaruh terpengaruh banget jelas dari penghasilan para petani sangat menurun terus dari para pengunjung diwisata juga memang tidak adalah drastis gitu kalau dari Horticultura sendiri sama terpengaruh? sama iya para petaninya kan penghasilannya berbeda dengan sebelum pandemi saat ini gitu iya kemudian langkah apa sih teh yang dilakukan oleh mungkin pemerintah desa ya untuk membantu memulihkan dari segi perekonomian? ya kita mencoba bangkit lah mencoba bangkit dengan terus mempertahankan dan terus mengembangkan potensi-potensi yang ada di desa kita gitu dengan cara mempromosikan lewat media sosial lewat media sosial karena sekarang media sosial ini sangat punya pengaruh yang besar ya jelas dan saya sendiri seneng banget gitu seneng banget kemudian dengan potensi tadi yang sangat luar biasa nah gimana sih keadaan SDM di desa Teja ini sendiri? Alhamdulillah sih sekarang SDM di kami ya di desa Teja sudah mulai apa ya banyak peningkatan gitu kan kayak yang memang dulu desa kami itu terkenal dengan desa tertinggal tapi sekarang sudah menjadi desa yang maju dan para sarjananya pun sudah ada di setiap bidang gitu luar biasa Alhamdulillah berarti dari segi SDM bisa dibilang apa ya cukup mungkin ya Alhamdulillah Insya Allah oke kemudian dari tadi selain pariwisata dan juga horticultura nih keadaan desa yang sekarang itu seperti apa kalau boleh tahu kondisinya sekarang di desa kita ya kondisinya masih tetap sih seperti itu gitu kan sebuah desa yang masih alami gitu kan dan banyak juga investor yang tertarik untuk datang ke desa kita karena melihat kealamiannya dan sumber daya alam yang kaya beti sekarang udah banyak investor nih yang melirik Alhamdulillah ketika saya menjabat menjadi kepala desa sudah beberapa investor untuk mengajak kerjasama mengembangkan potensi desa tapi untuk sementara kita tolak karena apa kita pemerintah desa teja ingin mengembangkan badan usaha milik desa yang nanti wisatanya juga dikelola oleh badan usaha milik desa gitu ya jadi sekecil apapun ya ingin kita manfaatkan sendiri gitu supaya nanti hasilnya juga untuk sendiri dan tidak jadi penonton gitu kan oke berarti lebih berfokus untuk mengembangkan badan usaha milik desanya itu sendiri ya kalau kalau sekarang badan usaha milik desanya seperti apa perkembangannya masih dalam tahap pengembangan karena memang baru tahun kemarin kita membentuknya ya karena awalnya saya tidak berani sebelum ada wadah yang memang kualitasnya luar biasa karena BUMDES ini kan ketika kita dibentuk harus emang benar-benar apa ya harus benar-benar berkualitas karena kan nanti pengelolaan 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 wisata yang sekarang sudah ada juga kan nanti dikelola oleh BUMDES jadi emang yang kita enggak mau yang apa ya abalah-abalah gitu ya jadi ingin seterencana mungkin ya ya gitu oke berarti sekarang sedang dalam tahap perkembangan ya ya dalam tahap pengembangan oke semoga lancar ya amin amin kemudian apa sih yang bisa dikenalkan nih dari desa Teja berarti pariwisata ya ya pariwisatanya pariwisatanya berarti apakah pemerintah desa ini berfokus kepada pariwisata atau mungkin ada sektor lain di luar pariwisata dan horticultura untuk sementara kita masih di pariwisata dulu ya dan horticultura untuk mengenalkan desa kita karena saya punya mimpi yang besar mimpi yang besar mudah-mudahan segera terwujud janeng ya amin mimpi gimana caranya orang datang ke kabupaten majalengka ini ingatnya ke desa Teja dan ingin menghabiskan uangnya di desa Teja makanya kita punya rencana gimana nih supaya potensi desa Teja ini kita gali di bidang pariwisata yang emang benar-benar nantinya bisa menyerap tenaga kerja sekitar dari masyarakat sekitarnya juga ya masyarakat sekitarnya dan anak-anak mudanya khususnya supaya mereka tidak harus jauh-jauh cukup di desa kita tidak perlu jauh-jauh ke kota istilahnya apalagi ke luar negeri kalau bisa nah betul karena di desanya juga sudah ada sebenarnya cuma tinggal keinginannya aja nih keinginan anak-anak muda seperti apa nih untuk gabung di kita di pemerintahan desa karena anak-anak muda ini mungkin masih memandang sebelah mata ya gitu kepada pemerintahan desa padahal di sana ya banyak potensi yang bisa dikembangkan oleh anak-anak muda zaman sekarang nah itu dia kemudian tadi mengenai potensi ini pariwisata yang tadi sudah bisa dinikmati oleh masyarakat nah ada nggak sih potensi pariwisata yang ada di desa Teja tetapi belum tergali belum dikembangkan banyak sih banyak ya ada beberapa titik yang pertama situ Ciranca karena memang itu pembangunannya dari APBN ya baru selesai dan yang kedua ada Bukit Sampora yang ketiga itu ada Bukit Batu Kongkorong dan itu sekarang sudah banyak pengunjung tapi yang track kayak motor gitu sepeda itu jadi tempat favorit di sana dan pemandangannya sangat luar biasa kalau kita kembangkan cuma mungkin akses untuk menuju ke sana masih susah nah mungkin itu yang masih menjadi PR ya ya insya Allah kedepannya oke dan sekarang ini kan di Majalengka tidak hanya di desa Teja ya yang ada pariwisata yang apa ya yang bisa dibilang digandungi sama kaum milenial gitu nah gimana sih caranya biar menghadapi pesaing tersebut gitu biar tetap kita sih akan bikin sesuatu yang berbeda ya supaya tidak sama dengan apa namanya wisata-wisata yang ada di tempat lain gitu justru kita sekarang lagi mempersiapkan tapi karena memang gara-gara pandemi ini semua terhalang lah gitu ya insya Allah kedepannya kita akan bikin apa ya wisata di desa Teja ini wisata yang berbeda dengan desa-desa yang lain sehingga orang-orang akan tertarik dan rencananya desa Teja ini punya keinginan untuk bikin paketan dalam berwisata nantinya setelah berkembang gitu jadi mengadakan paket wisata nanti contoh nih Neng datang ke desa Teja nanti kita akan tawarkan mau single paket atau bisa mau tri paket gitu ya gitu kan nanti kalau misalkan single paket bisa ke Curug Tonjong atau misalkan nanti yang trip paket misalkan ya nanti bisa keliling gitu nanti kita akan siapkan transportasinya juga wah sangat menarik dan juga inovasi yang luar biasa dan kalau misalnya terwujud itu pasti menjadi suatu daya tarik ya untuk anak muda suatu daya tarik dan pendapatan asli desanya juga akan meningkat dan kesejahteraannya tentunya akan terjamin berpengaruh juga kepada kesejahteraan masyarakatnya ya karena membuka lapangan kerja juga pasti oke kemudian tadi langkah ke depan yang akan dilakukan berarti mengenai pariwisatanya itu seperti apa ya kita akan apa ya mengemas lah ya mengemas pariwisata ini menjadi wisata yang lain dan berbeda dari wisata-wisata yang ada di Majalengka ini dan tetap dan terus akan mengembangkan dan menggali potensi yang ada di Desa Peja ada rencana gak sih tentang apa terhadap SDM nya apakah misalnya ingin mengadakan pelatihan untuk menunjang apa ya sumber daya ya sumber dayanya atau seperti apa ya kita sudah memulai juga itu sih gitu kan dari mulai kita adakan pelatihan yang sumbernya dari Dana Desa ya seperti peningkatan apa di bidang olahraga gitu kan terus pelatihan di bidang pengelolaan BUMDES gitu kan terus sumber daya manusianya kayak perangkat desa anak-anak mudanya gitu kita sudah memulai untuk itu sudah memulai untuk itu dan apakah ada perkembangan setelah sebelum adanya pelatihan dan setelah adanya pelatihan ada dong pastinya ada iya pasti dan itu akan lebih menunjang lagi ya potensi yang ada di Desa Teja jadi makin muncul lagi iya itu target kita targetnya seperti itu supaya bisa apa ya menarik para pengunjung ini datang ke Desa Teja oke kemudian apa sih tanggapan Teteh mengenai anak muda yang apa ya mungkin bisa dibilang belum saat ini belum melihat desanya sendiri tapi justru malah ingin bekerja misalnya keluar dari desanya seperti itu ya justru saya pribadi sangat prihatin nih gitu kan ketika saya ber apa ya berbincang dan ngobrol nih sama anak-anak muda seperti si Neng ini ya yang masih kuliah-kuliah ketika saya tanya ya cita-cita mereka jadi pegawai negeri sipil jadi inilah jadi itulah gitu lah ya tidak ada yang bercita-cita jadi kepala desa atau perangkat desa gitu nah justru gimana sih caranya saya tuh dengan kepemimpinan saya khususnya anak-anak muda bisa tertarik gitu ikut berperan membangun desanya karena kalau menurut pribadi saya nih yang namanya bekerja di desa itu bukan hanya saja kita mengabdi atau melayani masyarakat tapi ada segi ibadahnya yang kita dapatkan dari pekerjaan ini gitu dan dengan adanya undang-undang desa nomor 6 tahun 2014 ini kan administrasi itu tidak seperti dulu gitu kan ini kan sudah semuanya sistem apa ya sistem komputer ya sudah serba online gitu data-data dan sebagainya justru disini dibutuhkan apa namanya anak-anak muda yang memang kompenten di bidang ini gitu oke berarti secara sumber daya apa ya untuk anak mudanya sendiri inginnya seperti itu ya pengen mereka tertarik lah gitu dan bergabung sama kita karena emang kita jelas-jelas butuh sih jelas-jelas butuh generasi-generasi muda ini dan langkah apa sih yang sudah dilakukan untuk apa ya untuk mewujudkan hal tersebut memulai dari Karang Taruna dulu Karang Taruna Karang Taruna dulu kita selalu banyak melibatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan di pemerintahan desa kayak misalkan ada kegiatan apa ya ulang tahun desa ya gimana caranya aja sedikit-sedikit mereka mau masuk dulu ke desa gitu dan mereka senang gitu kan berada di lingkungan desa ya kayak misalkan tadi pembukaan wisata gitu kan dan pengelolanya juga kita libatkan anak-anak muda anak-anak muda ya itu merupakan salah satu langkah ya yang sudah dilakukan dan berarti bisa dibilang Karang Taruna di desa Teja ini cukup aktif ya berpartisipasi dalam kegiatan di desa sangat aktif sekali di desa Teja ini Alhamdulillah kompak dari perangkat desanya lembaga desanya terus ibu-ibu kadernya gitu kan ibu-ibu PKK gitu dan Karang Taruna ini juga sangat luar biasa gitu sangat luar biasa apalagi di bidang olahraganya wah biasanya apa sih yang aktivitas-aktivitas yang biasanya sudah dilakukan ya paling di bidang olahraga ya kita poli gitu polibal gitu paling kegiatan-kegiatan itu saja sementara gitu kayak misalkan mengadakan perlombaan mengadakan perlombaan gitu tapi itu secara rutin dilaksanakan rutin ya paling rutin adalah 17 Agustus 17 Agustus pasti pasti itu kan tiap desa juga pasti ada kita bikin semeriah mungkin tuh kalau di hari-hari itu untuk menarik generasi-generasi muda gitu oke ternyata di desa ini sangat apa ya sangat menarik untuk diulik ya pasti kemudian untuk sumber dayanya sendiri nah ibu berharap apa sih untuk apa sumber daya yang ada di desa Peja sumber daya apanya nih sumber daya manusia oh sumber daya manusianya tentunya harapan saya untuk sumber daya manusianya mereka mudah-mudahan lebih tertarik lagi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi ya gitu karena tidak akan rugi lah yang namanya ilmu dan itu terasa saya juga yang memang sudah tua seperti ini masih insya Allah masih semangat dan sekarang sedang apa ya sedang menyusun tesis ya wah sedang menemukan pendidikan S2 ya S2 ya kebetulan suami juga mendukung gitu akhirnya ya daripada apa ya daripada diem di rumah gitu kan ketika hari Jumat dan Sabtu ya saya meluangkan waktu untuk ke Bandung kebetulan saya di Unpas sangat luar biasa sekali selain aktivitasnya menjadi kepala desa juga ada kesibukan kuliah ya untuk menunjang karir kita aja nah yang gitu oke karena kepala desa zaman sekarang kan tidak hanya pengalaman saja dari dari segi ilmu pengetahuannya juga memang harus menunjang ya gitu karena kita dihadapkan dengan apalagi undang-undang desa gitu kan oke dan yang terakhir nih apa sih harapan tete atau mungkin lebih kewejangan sih buat anak muda yang bisa agar lebih bisa mengembangkan potensi desanya masing-masing begitu intinya ini sebuah hojangan mungkin ya untuk khususnya generasi muda termasuk saya termasuk Sidneng juga ayo dong jangan gengsi jangan malu punya mimpi untuk membangun desanya gitu kan karena apa yang tadi saya sampaikan selain kita menjadi pemerintah bekerja di pemerintah desa ya selain kita bisa melayani dan mengabdi ada sisi ibadahnya juga karena di desa ini untuk saat ini ya kita sangat butuh sekali generasi-generasi muda untuk dilibatkan di pemerintah desa ini gitu dan tentunya sangat luar biasa kalau penasaran coba deh oke siap baik mungkin sekian ya bincang-bincang kita pada kali ini terima kasih banyak Ibu Wiwi Widiawati selaku Kepala Desa Teja terima kasih atas waktunya sudah meluangkan waktu dan juga ilmu dan pengalaman mungkin yang sangat bermanfaat nih bagi teman-teman semuanya terima kasih sama-sama sudah mengundang saya juga untuk hadir ke Universitas Majalengka ini dan bisa mengenang masa lalu saya di tahun 2018 2018 wah kenapa tuh sebetulnya ada apa nih mungkin ke Unma ini saya tidak akan lupa ya sampai kapanpun karena saya juga dipertemukan sama suami adalah cinta lokasi saat KKN ini salah satu korban cinlok ya ya gitu di 2009 ya suami ketika itu KKN di Desa Teja kebetulan kos-kosanya depan rumah mungkin ya dari situ ya kita ketemu berkenalan saya kira yaudah deh semasa KKN aja eh ternyata mungkin jodoh ternyata jodoh balik lagi ke Teja gitu kan balik lagi ke Tejanya untuk ngelamar gitu ya Alhamdulillah ini Alhamdulillah dari KKN oke sekali lagi terima kasih banyak Ibu sama-sama sudah meluangkan waktunya dan saya liam Malia Kartika mohon pamit tonton diri pada podcast kali ini dan sampai jumpa di episode selanjutnya terima kasih oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati